Memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama di bidang kesehatan serta memperjuangkan hak-hak pengguna narkoba maupun HIV, aktivis kesehatan di Provinsi Jambi, Eboi telah menyiapkan strategi khusus untuk memenangkan kontestasi Pilek 2024 mendatang. Memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama di bidang kesehatan serta memperjuangkan hak-hak pengguna narkoba maupun HIV, aktivis kesehatan di Provinsi Jambi, David Chandra Harwindo, atau yang agarap di Sapa, Eboi telah menyiapkan strategi khusus untuk memenangkan kontestasi Pilek 2024 mendatang. Eboi menerangkan keinginannya maju sebagai calon anggota DPR di Kota Jambi agar dapat memperjuangkan aspirasi masyarakat terutama di bidang kesehatan. Menurut Eboi, dirinya akan memperjuangkan hak-hak pengguna narkoba maupun HIV karena dirinya sangat konsen terhadap hal ini. Sebagaimana diketahui, Eboi merupakan ketua Yayasan Ganti Sehati yang bergerak di isu kesehatan dan HIV, yang bekerja sama dengan beberapa rumah sakit besar di Jambi. Kemudian juga bekerja sama dengan puskesmas-puskesmas agar orang-orang dengan HIV lebih mendapatkan privasi untuk melakukan tes HIV. Kita memang maju sudah siap karena apalagi saya peribadi kan periode sempat uji coba lah kan. Uji coba jadi memang periode ini memang insya Allah kita memang menyiapkan strategi menteri itu menjadi kontestan. Jadi ini apa politik kan di Kota Jambi itu sudah. Insya Allah karena saya kan aslinya kan memang orang pergerakan di isu narkoba dan HIV yang selama ini kami mendukung seluruh pasien yang kering infeksi HIV di seprovinsi Jambi itu Yayasan saya. Dan selama ini juga kita merasakanlah bagaimana memperjuangkan hak-hak teman-teman HIV, bagaimana memperjuangkan hak-hak yang teman-teman pecahan dendak roba untuk mendapatkan hak kesehatan, hak pendidikan, hak untuk hidup normal diterima di masyarakat. Artinya mau tidak mau kita harus memiliki keterlaku di legislatif untuk memperjuangkan hak itu. Dan selama ini kan kita sama-sama tahu yang sangat banyak membantu kita, itu kan dari funding, dari luar. Nah belum lagi kesiapan pemerintah juga bisa dibilang hampir belum siap. Dan yang membuat kita bisa telatih, paham tentang informasi apapun itu, itu kan dari luar yang memberikan pelatihan. Dan harapannya kami pemerintah juga harus pada saat donor tidak masuk lagi, nah ini ada estafet lah untuk penanggung jawaban dibebankan oleh pemerintah, bagaimana sih nasib teman-teman yang bergerak isu kesehatan ini. Sebagai aktivis kesehatan di Provinsi Jambi, EBOI yang kiprah juangnya sering membantu masyarakat Jambi dalam hal mengadvokasi pasien HIV AIDS telah ditekuninya sejak belasan tahun silam. Belakangan ini tampal lelah dan tetap semangat apabila ada pengaduan masyarakat yang kesulitan mendapatkan hak sosial kesehatan. Faktor inilah yang membuat dirinya begitu terpacu untuk memperjuangkan persoalan itu di DPR di Kota Jambi, Kelak. Terima kasih telah menonton!